Mereka adalah pasukan khusus. Mendapat misi khusus dengan taruhan nyawa. Mereka adalah Wolf Warrior II. Film besutan sutradara handal China Wu Qing ini jadi penanda bangkitnya karya seniman negeri terai bambu. Sequel dari film yang sama di tahun 2015, Wolf Warrior II menceritakan pasukan khusus yang mendapat misi menyelamatkan warga sipil di belantara Afrika. Pengunggulan film China dalam genre laga menonjol di film ini. Apalagi sang sutradara juga terkenal sebagai ahli bela diri. Ciri khas kung fu dalam aksi laga film-film Wu Qing membuat Wolf Warrior II terdongkrak pendapatannya hingga mendekati 1 miliar dolar Amerika Serikat di akhir tahun 2017. Fast and Furious film action yang jadi andalan Hollywood saja tertinggal jauh di belakang. Sementara itu, film China lain yang tak kalah populer adalah Never Say Die, Kung Fu Yoga, serta Journey to the West, The Demon Strikes Back. Besutan Jackie Chan yang lain sayangnya harus terpuruk di tangga box office. Seperti contohnya The Foreigner. Diduga kegagalan film ini karena Jackie Chan tidak menggandeng sutradara Hollywood kali ini. So, bagi para penikmat film karya sutradara China, jangan khawatir. Dengan pendapatan yang melimpah di tahun 2017, para sutradara ini pasti akan persiapkan film baru yang keceh di tahun 2018. Don't miss it guys! What's the Hennessy? What's the Hennessy? Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!